Gelombang tinggi disertai angin kencang di perairan Laut Selatan Jumber Jawa Timur membuat nelayan tidak melaut. Kondisi ini pun memicu kenaikan harga ikan segar karena pasokannya menipis. Ratusan perahu nelayan Pantai Pancar Puger, Kabupaten Jumber Jawa Timur terparkir di sepanjang dermaga dan muara sungai Besini pada Sabtu pagi. Tidak ada aktivitas nelayan seperti biasanya, menyusul adanya gelombang tinggi disertai angin kencang yang terjadi di perairan Laut Selatan. Nelayan memilih tidak melaut karena takut perahu rusak dan tenggelam dihantam gelombang tinggi yang mencapai 5 meter. Gelombang sekarang di pinggir itu cukup landemas, tapi di tengah sekarang gelombang lagi tinggi. Karena angin cukup kencang di tengah. Adaan musim apa? Musim angin barat. Tiga sampai berapa ketinggian? Ketinggian di tengah kisaran sampai 5 meter, mas. Terus langkah nelayan itu berapa? Langkah nelayan terpaksa benah-benah jaring, benah-benah perahu, karena berangkat pun percuma. Satu, ikan tidak ada. Kedua, cuaca tidak memungkinkan. Kondisi ini membuat pasokan ikan segar di tempat pelelangan ikan menipis dan harganya naik karena pedagang harus mendatangkan ikan dari luar kota. Untuk harga ikan tongkol naik Rp18.000 per kilogram, ikan benggol naik Rp28.000 per kilogram, dan cumi naik Rp75.000 per kilogram. Ikan layur putih naik Rp27.000 per kilogram. Sepi, mas. Karena angin, ombak ke laut bergurang. Jadi pasokan tidak ada ya? Iya. Kenaikan terjadi pada jenis ikan apa saja? Seperti cakalan gepeng, jenggol, cumi, banyak kembung, naik semua. Untuk tongkol berapa? Kalau tongkol sekarang Rp18.000 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya hargan Rp16.000, Rp15.000, Rp14.000. Diperkirakan gelombang tinggi dan kenaikan harga ikan terus terjadi jika kondisi perairan laut selatan tak kunjung normal. Tim Liputan Kompas, TV Jember, Jawa Timur.